Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Kali ini kita akan membahas Cara menghitung keliling bangun campuran yang terdiri dari lingkaran dan bangun datar lainnya Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasan tentang menghitung keliling bangun campuran Yang pertama kita bahas yaitu rumus keliling dari lingkaran Rumus keliling lingkaran ada dua Yang pertama yaitu K sama dengan 2 kali V kali R Rumus ini digunakan jika diketahui jari-jarinya Kemudian rumus yang kedua yaitu K sama dengan V kali D Nah untuk V kali D kita gunakan jika diketahui diameternya Selanjutnya tentang V V ada dua yang kita gunakan yaitu 22 per 7 dan 3,14 Apa yang membedakan penggunaannya? Yang pertama 22 per 7 Kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya merupakan kelipatan 7 Kelipatan 7 terdiri dari 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya Atau ini merupakan perkalian 7 Selanjutnya 3,14 Digunakan jika jari-jari ataupun diameternya bukan merupakan kelipatan 7 Selanjutnya kita masuk ke contoh pembahasan soal Perhatikan disini sudah ada gambar sebuah bangun datar campuran Yang terdiri dari lingkaran atau setengah lingkaran dan juga persegi panjang Jika kedua bangun ini kita pisah maka bentuknya akan seperti ini Yang pertama yaitu setengah lingkaran Dan yang kedua yaitu bentuk persegi panjang Yang pertama kita akan menghitung keliling dari setengah lingkaran Perhatikan lingkarannya diketahui yaitu diameternya 14 cm Karena lingkaran tersebut atau setengah lingkaran tersebut diketahui diameter Maka rumus yang kita gunakan yaitu V x D Karena ini setengah lingkaran Maka di depannya tambahkan setengah atau 1 per 2 Jadi jika lingkarannya lingkaran utuh maka rumusnya hanya V x D Karena ini setengah lingkaran maka di depan kita tambahkan setengah Kita ikuti rumusnya K sama dengan setengah Setengah setengahnya tetap ya dikali V V nya tadi ada dua yang pertama 22 per 7 Dan yang kedua 3,14 Perhatikan diameternya adalah 14 14 merupakan kelipatan 7 Sehingga V nya kita gunakan yaitu 22 per 7 Dikali diameternya 14 Ini bisa kita bagi 14 dibagi 7 sama dengan 2 Kemudian ini juga bisa dibagi 22 dibagi 2 sama dengan 11 Kita tinggal kalikan 1 dikali 11 dikali 2 Hasilnya sama dengan 22 Untuk di bawah sudah tidak ada lagi Maka keliling setengah lingkaran tersebut adalah 22 cm Selanjutnya kita akan menghitung keliling dari persegi panjang Untuk kelilingnya Rumus yang kita gunakan untuk keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar Selanjutnya kita hitung K sama dengan 2 kali Karena disini 2 kali ya Tinggal turunkan saja Panjang Panjangnya adalah 14 Kemudian lebarnya adalah 10 Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu ya Berarti kita tuliskan kembali 2 dikali 14 tambah 10 Sama dengan 24 2 kali 24 Sama dengan 48 Maka keliling persegi panjang tersebut adalah 48 cm Selanjutnya kita akan menghitung keliling secara keseluruhan Kita jumlahkan keliling lingkaran dan keliling persegi panjang Atau keliling A ditambah keliling B Kita mulai dari persegi panjang yaitu 48 cm Ditambah keliling lingkaran yaitu 22 cm 48 ditambah 22 hasilnya sama dengan 70 Maka keliling bangun tersebut keseluruhan adalah 70 cm Masuk ke contoh soal yang kedua Perhatikan gambarnya Ini adalah gambar campuran antara lingkaran atau setengah lingkaran dengan segitiga Jika kita pisah maka bentuknya akan seperti ini Yaitu segitiga dan juga setengah lingkaran Pertama kita hitung kita mulai dari segitiga Untuk menghitung keliling segitiga yaitu Sisi ditambah sisi ditambah sisi Maka kita tambahkan 10 ditambah 8 ditambah 8 Karena ini kanan dan kiri pasti sama ya Ukurannya 8 cm 10 ditambah 8 ditambah 8 hasilnya sama dengan 26 Maka keliling segitiga tersebut adalah 26 cm Sekarang kita akan hitung keliling setengah lingkaran Rumusnya masih sama yaitu setengah dikali V dikali D Karena disini yang diketahui diameternya Masukkan K sama dengan setengah dikali V nya V yang kita gunakan adalah 3,14 Mengapa 3,14? Karena 10 bukan merupakan kelipatan 7 ya Jika kelipatan 7 yang kita gunakan adalah 22 per 7 Selanjutnya kita kalikan dengan diameternya yaitu 10 cm Kita bagi ini bisa 10 dibagi 2 hasilnya sama dengan 5 1 dikali 3,14 dikali 5 hasilnya sama dengan 15,7 Sudah kita dapatkan keliling lingkaran Sekarang kita akan menghitung keliling secara keseluruhan Yaitu dengan menjumlahkan bangun A dan juga bangun B Kita mulai dengan bangun dari segitiga yaitu 26 cm Ditambah dengan keliling lingkaran yaitu 15,7 26 ditambah 15,7 hasilnya sama dengan 41,7 Maka kelilingnya keseluruhan adalah 41,7 cm Contoh berikutnya Perhatikan disini sudah ada gambarnya yaitu gambar persegi dan juga lingkaran Karena keempat sisinya sama Jika dipisahkan bangun tersebut Untuk sebelah kiri ini adalah setengah lingkaran Jika kita pisah untuk sebelah kiri merupakan setengah lingkaran Dan sebelah kanan juga setengah lingkaran Jika dikabungkan keduanya menjadi satu lingkaran utuh Dimana diameternya 28 cm Kemudian untuk perseginya Panjang sisinya juga 28 cm Yang pertama kita hitung yaitu lingkaran Menggunakan rumus K sama dengan V kali D Masukkan V nya yaitu 22,7 Karena 28 ini adalah kelipatan 7 Dikali dengan 28 Kita bagi 28 dibagi 7 Hasilnya sama dengan 4 22 dikali 4 sama dengan 88 Maka keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm Selanjutnya kita akan menghitung keliling persegi tersebut Dengan rumus yaitu 4 kali sisi Atau bisa juga sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi Sama saja ya Keliling sama dengan 4 dikali 28 Karena sisinya 28 4 dikali 28 sama dengan 112 Maka keliling persegi tersebut adalah 112 cm Untuk menghitung keseluruhan Kita jumlahkan keliling bangun A dan keliling bangun B Keliling bangun A yaitu 88 cm ditambah B 112 cm 88 ditambah 112 hasilnya sama dengan 200 Maka keliling keseluruhan adalah 200 cm Demikian pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung bangun campuran Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa